Baik, selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 7 SMP Negeri 3 Sekawati Jumpa kembali di MAPEL Prakarya dengan Bapak sendiri Gede Budi Arte Nah, hari ini kita memperingati HUT RI ke 76 tahun Jadi, hari ini kita tidak komateri Jadi, Pak Anya memberikan contoh ya Jadi, anak-anak cukup menonton saja Nah, contoh dari kerajinan yang Pak ambil di sini Yang dekat, ya Jadi, yang kalian juga bisa contoh yang dekat dari rumah Yaitu pelepah pisang Baik, anak-anak, sesuai dengan materi Yaitu serat alam Jadi, kita gunakan pelepah pisang Di sini, kalian sudah membuat prosedurnya minggu lalu Nah, tinggal sekarang kita contohkan cara membuatnya Jadi, hanya menonton ya untuk hari ini Karena kita memperingati HUT RI Bisa dilihat, anak-anak, untuk contohnya Kotak tisu Dan nanti di bawahnya Kalian bisa isi prosedur pembuatannya Bisa juga ditaruh di sampingnya Seperti contoh di sini ya Jadi, kumpulnya seperti itu Nanti Setelah 17 Agustus, kalian bisa mulai Kita mencari adalah pelepah pisang Jadi, pohon pisang yang kita cari Bahannya adalah pelepahnya yaitu seperti ini Jadi, cari yang kering ya, anak-anak Nah, pohon pisang kita bisa cari dekat rumah Atau di ladang Nah, ini kebetulan ladangnya Pak sendiri Ada pohon pisang Kita bisa cari beberapa pelepah pisangnya yang cukup untuk menutupi nanti Atau membungkus kotak tisunya Mari kita proses, anak-anak Membaik setelah kita dapatkan bahannya Yaitu pelepah pisang Kita cuci Nah, kita cuci dan kita keringkan Jadi, prosesnya adalah mencuci dulu Baru dikeringkan Hingga kering Nah, baru kita akan siapkan alat dan bahannya Berikut untuk alat dan bahan Untuk alat dan bahan Di sini kita bisa siapkan gunting Kemudian ada spidol Ada penggaris ya Penggarisnya bebas Nah, ini kebetulan yang Pak punya Kemudian lem Lemnya bisa lem karton Atau lem Alteco, kastol juga bebas ya Dan ada bekas Kardos bekas Ya, ini dari kotak susu Dan kita sudah beri ukuran Ada lima bagian di sana Kemudian bagian pinggirnya juga Nah, mari kita ambil Contoh tisunya Sekarang kita coba ukur Untuk tisunya Ada 10 cm 9 cm Kemudian 10 cm lagi Kemudian 9 cm Jadi panjangnya ini 23 cm ya Panjangnya 23 cm Kemudian kita coba masukkan Nah, nanti ini kita masukkan Dari pinggir juga bisa Dari atas juga bisa Nah, kita tutup dulu Lalu kita Lem Kita lemnya Nah, dalam proses pembuatannya nanti Kalian juga harus perhatikan Keselamatan kerja Jadi alat-alat yang kalian gunakan Itu gunting, pisau, atau lem nanti Itu jangan sampai terkena jari Atau keamanan dari penggunaan alat tersebut Nah, setelah diisi lem Atau berbentuk nanti ya Jadi setelah kotak Dibungkus dengan pelopah pisang Yang sudah kering Nah, kemudian kalian siapkan Prosedur yang dibuat minggu lalu Dan ditempatkan di samping Atau di bawah Dari kerajinan Atau hasil karya kalian Nah, itu kemudian difoto Dan dikirimkan di Google Classroom Jadi kita minggu depan mulai ya Nah, sekian untuk hari ini Jadi kalian bisa persiapkan itu Mulai besok ya Jadi hari ini hanya menonton saja Nah, untuk memperingati hari 17 Agustus Nah, besok Malu mulai untuk pembuatan kerajinan Dan minggu depan Pak akan membuatkan link pengumpulannya Terima kasih ya, anak-anak Terima kasih ya, anak-anak